jumpa lagi dengan saya emir widia di emir widia channel salam sound profesional Indonesia seperti janji saya di video sebelumnya kita akan melihat bagaimana kita menerapkan ilmu pengukuran impedansi kepada apa yang harus kita ukur di lapangan banyak hal kita bisa peroleh dari pengukuran ini salah satunya adalah bagaimana subwoofer bekerja dan bagaimana kita harus meng-set sebuah subwoofer ataupun full range ataupun crossover pasif banyak hari ini saya akan menggunakan sebuah subwoofer disini adalah subwoofer bass reflect nanti mungkin lain kali kita bisa perlihatkan apa subwoofernya seperti ini ini tidak ada tidak diputar-putar ini 15in ada sebuah port di keempat sisinya jadi ada empat buah port apa yang bisa kita ukur mari kita lihat video sebelumnya kita sudah mengkalibrasi daripada respon impedansi ini supaya berada di 50 Ohm dan kalau saudara perhatikan pemirsa perhatikan di sana tidak ada penyimpangan sedikitpun saya menggunakan kabel yang cukup panjang ya mungkin kurang lebih ini ada 10 meter untuk kita bisa menyambungkan ke subwoofer yang paling bawah cara menyambungkannya adalah begini yang merah saya sambungkan ke pin 1 dan yang hitam saya sambungkan ke pin 1 negatif maaf yang merah ke pin 1 positif yang hitam ke pin 1 negatif kita sudah dapatkan suaranya saya akan rekam sebentar ini masih belum stabil berarti pin ini kurang menempel dengan baik saya rekam disini saya matikan dulu kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan gambar ini adalah pemirsa 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 bisa perhatikan bahwa ini karena ini subwoofer bus refleks jadi ada dua gunung disini kemudian loh kok Pak disini ada gunung kecil-kecil mungkin ini akibat benda di depannya ataupun hal-hal lain yang ada di depannya tapi ini adalah subwoofer sehingga area setelah 125 hertz ini kita tidak pergunakan ataupun kita hanya menggunakan area di bawah 125 hertz apa yang kita dapatkan dua buah gunung disana dan juga di atas kita bisa perhatikan ada seperti huruf W huruf W huruf W ini yang pegang peranan penting kemudian dua gunung di bawah itu juga memegang peranan penting apa yang harus kita lakukan yang disebut dengan tuning subwoofer adalah kita harus membuat dua gunung itu sama tinggi jadi antara gunung yang kanan ini dengan gunung yang kiri maaf dengan gunung yang kanan ini kita harus buat sama tinggi mengapa demikian gesitnya subwoofer itu tergantung daripada kedua gunung ini rendahnya berapa kita harus memotong subwoofer dan berapa area kerja subwoofer itu tergantung lagi kembali daripada dua gunung ini bagaimana kita bisa mencuning itu secara akustik mohon maaf ini secara akustik kita tidak bisa mengakali secara elektronik karena apa kalau kita mengakali secara elektronik disini kita akan memperoleh sesuatu yang tidak pasti sehingga komponen kita bisa rusak bisa terbakar bisa jebol dan lain sebagainya kalau saya ditanya area kerja subwoofer saya ini yang yang saya pakai tadi berada di berapa kalau saya bawahnya akan saya potong di sekitar 35 Hertz atau juga bahkan di 40 Hertz tergantung daripada apa yang kita mau dengar dari subwoofer ini bahkan kalau di dalam ruangan saya kira ini tidak akan sampai serendah 30 Hertz karena suaranya akan bergulung kemudian paling tinggi saya akan buat dia di sampai di 100 Hertz saja tidak lebih dari itu karena area sesudah 100 Hertz pasti adalah milik daripada speaker full range dan subwoofer ini adalah subwoofer 15 in sehingga tentu saja tidak bisa terlalu besar-besar sekali lagi kalau kita lihat di sana ada gunung kecil-kecil itu kemungkinan adalah daripada bisa jadi dari rekonstruksi di dalam bisa jadi daripada halangan-halangan lain benda-benda lain di seputaran sini tapi ini seharusnya tidak membawa pengaruh baik kalau kita perhatikan sekali lagi saya di sini tidak menggunakan smoothing dan averages di sini hanya 8 ini saya buat 9 di sini hanya 8 dan di sini saya buat 16 kilo atau 16.000 jangan lupa ini juga penting kadang-kadang ada yang ada yang mengukur impedansi tapi ini masih ada isinya saya misalkan begitu saja sehingga waktu ini dihidupkan dia tidak pernah mendapat gambaran yang yang benar daripada oh ini kembali ke 0 saya isi saja misalnya daripada apa yang dia ukur dia tidak bisa menemukan gambarnya ya perhatikan terus-terusan fasanya seperti itu impedansinya pun juga tidak stabil itu diakibatkan dari karena ada selisih antara apa yang diukur dan apa yang dikembalikan ke dalam komputer jadi ini harus kita buat ke 0 kembali ini yang harus kita lupa tidak boleh ini kita lupakan harus ke 0 kembali ya pemirsa bisa perhatikan bahwa gambarnya kembali lagi ke awal seperti kita tadi pertama kali mengukur kemudian jangan lupa ini harus antara yang hijau dengan yang biru harus seimbang jangan sampai ini jadi tidak seimbang karena tadi kita sudah belajar kalau salah satu ini berlebih maka garis itu tidak akan jadi lurus tetapi garis itu akan bergelombang 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 mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita bisa menambah apa yang kita ketahui dan satu lagi kabel sebentar saya ada yang menarik dari kabel ini kalau kabel ini misalnya saya saya gulung-gulung saya blit-blit begitu karena ini masih panjang saya tambah tambah lagi tambah lagi tambah lagi bagaimana kalau seperti ini bagaimana kalau seperti ini ternyata tetap stabil ya ternyata tetap seperti itu jadi kemungkinan juga banyak orang yang yang mengukur kemudian ternyata kabelnya berbelit-belit tapi hasilnya tidak sama seperti dengan kalau kita langsung colokkan ke dalam input subwoofer berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan kalibrasi mereka ini membuktikan bahwa kabel yang saya gulung-gulung seperti ini hasilnya tetap stabil demikian kali ini dari saya terima kasih jangan lupa like dan subscribe nya salam sound profesional Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih